Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa di informasi pertama, Densus 88 menyita 500 kotak amal dari sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga kotak-kotak amal tersebut disiapkan untuk disebar ke sejumlah tempat umum untuk mendanai terorisme. 500 kotak amal ini diduga milik jaringan teroris di Sumatera Utara. Tersimpan rapi di sebuah gedung di desa Manunggal Deli Serdang, ratusan kotak amal menjadi modus para teroris untuk mendapatkan dana dari sumbangan masyarakat dengan kedok infak. Dari hasil penyidikan, kotak amal ini telah disimpan sejak dua tahun lalu yang dioperasikan seorang pria beserta istri dan empat anaknya. Namun pengelola gudang tak ada di tempat saat pengerbekan dan kini dalam pengejaran. Diakini sebagian kotak amal yang mengatas namakan yayasan amal Islam Ibnu Jauzi ini tersebar di sejumlah tempat. Pengembangan dari rangkaian kegiatan operasi yang dilakukan oleh teman-teman Densus 88 Antiterror Mabes Polri di wilayah Sumatera Utara. Sore hari ini Densus 88 kembali mengamankan ratusan kotak amal sama seperti yang sudah diamankan di wilayah Tanjung Balai. Ada kurang lebih 31 dan disini teman-teman lihat ada sekitar 500 lebih, kurang lebih 500 kotak amal yang diamankan. Kemudian ada juga brosur dan buku-buku tersebut pakaian-pakaian yang digunakan oleh terduga-terduga teroris yang sudah kita amankan. Modus pendanaan kegiatan terorisme dengan menggunakan kotak amal terus digali. Sebelumnya Densus 88 telah mengamankan puluhan kotak amal di Tanjung Balai dan menangkap 18 teroris di sejumlah titik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus melaporkan. Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan warga di sungai dekat pemukiman penduduk di kota Pasuruan, Jawa Timur. Dua orang warga sempat terkena gigitan saat menangkap ular tersebut. Warga beramai-ramai menangkap ular sanca kembangan di sungai Kerampayangan, tepatnya di gelorahan Tembok Rejo, kota Pasuruan, Jawa Timur. Namun saat ditangkap, ular melawan dan menggigit dua warga. Menurut warga, keberadaan ular sudah diketahui sejak sepekan terakhir, tetapi sering menghilang dan tidak ada warga yang berani menangkapnya. Ular biton sepanjang 4 meter ini sekarang dipelihara warga seagar tidak membahayakan lagi. Namun jika ada orang yang berminat, warga akan menjualnya. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jakasamudera, Ainyus melaporkan. Pemirsa ribuan ulat bulu menyerang permukiman warga di desa Peloso, Kabupaten Kudus, Jawa Tegah. Akibatnya sejumlah warga terserang gatal-gatal akibat terkena ulat bulu. Warga desa Peloso, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, resah akibat didatangi ribuan ulat bulu. Hama ulat bulu ini muncul di rumah mereka dan berambat di lantai, dinding, atap, hingga masuk ke kamar serta dapur. Sejumlah warga mengaku resah dan terserang penyakit gatal-gatal. Kudus, Jawa Tengah, Nurhoiru. Jawa Tengah, Nurhoiru.